Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi Bangun ruang sisi datar Kompetensi dasar Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar Yaitu kubus, balok, prisma, dan dimas Namun, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kubus dan balok Pada pertemuan kali ini siswa diharapkan Mampu untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang kubus Kemudian, siswa diharapkan mampu menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang balok Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai kubus Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut Selain itu, kubus merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4 Pemberian nama pada kubus dapat dilakukan dengan cara Menyebutkan titik-titik sudutnya Misalkan, titik-titik sudut pada bidang alas suatu kubus berturut-turut Adalah A, B, C, dan D Sedangkan titik-titik sudut pada bidang alas suatu kubus berturut-turut adalah E, F, G, dan H Maka, kubus tersebut dinamakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H Unsur-unsur kubus Yang pertama, sisi kubus Sisi kubus adalah bidang berbentuk persegi yang membatasi kubus Kubus mempunyai 6 sisi, yaitu Sisi A, B, C, D Sisi A, B, F, E Sisi B, C, F, G Sisi D, C, G, H Sisi A, D, H, E Dan Sisi E, F, G, H Selanjutnya, yang kedua adalah rusuk kubus Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada kubus Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu Rusuk AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH Yang ketiga adalah titik sudut Titik sudut kubus adalah titik potong antara tiga rusuk Kubus mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H Yang keempat ialah diagonal bidang atau diagonal sisi Diagonal bidang adalah diagonal bidang sisi Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H Memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi Yaitu A, F, B, E, B, G, F, C, C, H, D, G, A, H, D, E, B, D, A, C, E, G, dan H, F Rumus untuk panjang diagonal sisi kubus adalah Panjang diagonal sisi sama dengan Akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan Akar dari 2 dikali S kuadrat sama dengan S kali akar 2 Selanjutnya adalah diagonal ruang Dagonal ruang adalah Garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas Terdapat 4 diagonal ruang yaitu Garis B, H, D, F, A, G, dan E, C Rumus untuk panjang diagonal ruang kubus adalah Panjang diagonal ruang sama dengan Akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan Akar dari 3 dikali S kuadrat sama dengan S akar 3 Selanjutnya yang ke-6 ialah bidang diagonal Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dari 2 garis diagonal bidang dan 2 rusuk kubus yang sejajar Kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 6 bidang diagonal yaitu A, C, G, E, D, B, F, H, A, B, G, H, C, D, E, F, A, D, G, 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 H, E Rumus untuk luas bidang diagonal kubus ialah Luas bidang diagonal sama dengan S akar 2 dikali S sama dengan S pangkat 2 akar 2 Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai Kerangka luas permukaan dan volume kubus Besaran-besaran yang terdapat pada kubus tersebut yaitu Panjang kerangka luas bidang sisi dan volume Jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk S Maka diperoleh rumus-rumus berikut Yang pertama Kerangka kubus adalah rusuk-rusuk yang menyusun kubus Rumusnya Panjang kerangka kubus PK sama dengan 12 dikali S Atau 12 S Yang kedua Luas permukaan kubus sama dengan jumlah luas sisi kubus Luas permukaan kubus L sama dengan 6 S kuadrat Atau 6 dikali S kuadrat Yang ketiga Volume kubus Volume kubus adalah besaran isi bangun ruang kubus tersebut Rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3 Perhatikan contoh soal berikut Sebuah kubus mempunyai luas permukaan 294 cm persegi Jika kubus tersebut diperbesar sehingga panjang rusuknya menjadi 4 kali dari panjang rusuk sebelumnya Maka tentukanlah Yang pertama Luas permukaan kubus setelah diperbesar Yang kedua Volume kubus setelah diperbesar Mari kita perhatikan pembahasan berikut Pertama-tama Kita akan mencari Panjang rusuk Jadi luas permukaan L1 sama dengan 294 cm persegi L1 sama dengan 6 S1 kuadrat 294 sama dengan 6 S1 kuadrat S1 kuadrat sama dengan 294 dibagi 6 S1 kuadrat sama dengan 49 S1 sama dengan akar dari 49 sama dengan 7 Panjang rusuk setelah diperbesar 4 kali adalah Panjang rusuk kedua sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28 cm Jadi panjang rusuk setelah diperbesar Jadi panjang rusuk setelah diperbesar sebanyak 4 kali adalah 28 cm Sekarang kita akan mencari luas permukaan kubus setelah diperbesar Luas permukaan Atau L2 sama dengan 6 S2 kuadrat sama dengan 6 dikali 28 dikali 28 Sama dengan 3136 cm persegi Jadi luas permukaan kubus setelah diperbesar adalah 3136 cm persegi Selanjutnya yang kedua Yaitu volume kubus setelah diperbesar Volume sama dengan S3 sama dengan 28 dikali 28 dikali 28 Sama dengan 21.952 cm3 Jadi volume kubus setelah diperbesar adalah 21.952 cm3 Setelah kita membahas mengenai kubus Sekarang kita akan membahas mengenai balok Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen atau bentuk dan ukurannya sama Balok memiliki 6 sisi 12 rusuk Dan 8 detik sudut Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur balok Yang pertama adalah sisi balok Sisi balok adalah bidang yang membatasi balok Balok memiliki 6 sisi yaitu Sisi depan ABFE Sisi belakang DCGH Sisi atas EFGH Sisi samping kiri BCGH Dan sisi samping kanan ADHE Sebuah balok tersusun atas 3 pasang sisi yang saling berhadapan Sisi-sisi yang berhadapan tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama yaitu Yang pertama Sisi ABFE dengan sisi DCGH Yang kedua Sisi ABCD dengan sisi EFGH Yang ketiga Sisi ADHE dengan sisi BCGHF Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai rusuk balok Rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada balok Balok mempunyai 12 rusuk yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH Selanjutnya yang ketiga ialah titik sudut Titik sudut adalah titik potong antara tiga rusuk Balok mempunyai 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H Selanjutnya yang keempat ialah Diagonal bidang atau diagonal sisi Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut Yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok Selan mahalnya dengan kubus Balok memiliki 12 diagonal bidang yaitu AF, BE, BG, FC, CH, DG, AH, DE, BD, AC, EG, dan HF Perhatikan gambar balok A, B, C, D, EF, G, H Dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T Panjang diagonal sisi pada balok A, B, C, D, EF, G, H Adalah AC sama dengan BD sama dengan EG sama dengan FH Sama dengan Akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan Akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat Selanjutnya AF sama dengan BE sama dengan DG sama dengan CH Sama dengan Akar dari CD kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan Akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat Selanjutnya AH sama dengan DE sama dengan DG sama dengan CF Sama dengan Akar dari AD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan Akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat Yang kelima adalah diagonal ruang Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang Sama halnya dengan kubus Balok memiliki empat diagonal ruang yaitu Ag, B, H, C, E, dan D, F Panjang diagonal ruang pada balok ABCD, L, F, G, H Ag sama dengan B, H sama dengan C, E sama dengan D, F Sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan Akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat Yang keenam adalah bidang diagonal Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh kedua rusuk dan beradagonal bidang Balok memiliki enam bidang diagonal yaitu A, C, G, E, A, F, G, D, C, D, E, F, G, H A, B, G, H, B, F, H, D, dan B, H, C Luas bidang diagonal pada balok ABCD, E, F, G, H Luas bidang diagonal B, D, H, S sama dengan Luas bidang diagonal A, C, G, E sama dengan A, C dikali C, G sama dengan Akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat dikali T Selanjutnya Luas bidang diagonal C, D, E, F sama dengan Luas bidang diagonal A, B, G, H sama dengan B, G dikali A, B sama dengan Akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat dikali P Selanjutnya Luas bidang diagonal A, D, G, F sama dengan Luas bidang diagonal B, C, H, E sama dengan B, E dikali B, C sama dengan Akar dari T kuadrat ditambah T kuadrat dikali L Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Mengenai panjang kerangka, luas permukaan, dan volume balok Diketahui ukuran balok A, B, C, D, U, F, G, H adalah P dikali L dikali T Maka Panjang kerangka balok B, K sama dengan 4P dikali 4L dikali 4T Sama dengan 4 dikali Buka kurung P dikali L dikali T ditutup kurung Selanjutnya Luas permukaan balok Luas permukaan sama dengan 2PL dikali 2PT dikali 2LT Sama dengan 2 dikali Buka kurung PL dikali PT dikali LT Tutup kurung Yang ketiga adalah volume balok Volume sama dengan P kali L dikali T Perhatikan contoh soal berikut Perhatikan balok A, B, C, D, U, F, G, H Bentukkanlah Volume balok dan luas permukaan balok Untuk menentukan volume balok Rumus yang akan kita gunakan adalah Volume balok sama dengan Panjang kali lebar kali tinggi Balok A, B, C, D, E, F, G, H Memiliki panjang 16 cm Lebar 12 cm Dan tinggi 10 cm Jadi 16 dikali 12 dikali 10 Sama dengan 1920 cm3 Jadi Volume balok adalah 1920 cm3 Selanjutnya Untuk luas permukaan balok Rumus yang akan digunakan ialah Luas balok sama dengan 2 dikali Buka kurung Panjang kali lebar ditambah Panjang kali tinggi ditambah Lebar dikali tinggi tutup kurung Sama dengan 2 dikali Buka kurung 16 dikali 12 Ditambah 16 dikali 10 Ditambah 12 dikali 10 Tutup kurung Sama dengan 2 dikali Buka kurung 16 dikali 12 Hasilnya 192 Ditambah 16 dikali 10 Sama dengan 160 Ditambah 12 dikali 10 Hasilnya 120 Tutup kurung Jadi 192 Ditambah 160 Ditambah 120 Hasilnya adalah 472 Sama dengan 2 dikali 472 Sama dengan 944 cm2 Jadi Luas permukaan balok Adalah 944 cm2 Baiklah anak-anak Pembahasan kita Mengenai Bangun ruang Sisi datar Sampai disini dulu ya Sampai jumpa Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa